Hai wilu jengwayahki balik lagi di channel saya 285 exotic fans kali ini saya mau memperkenalkan satu ular yang ada di rumah saya mungkin yang sering nonton video saya taunya balpiton doang ya tapi saya punya satu jenis ular Viper cantik menarik tapi mematikan penasaran kan tonton terus video saya sampai selesai Oke jangan di skip Oke Bro jadi ini dia penampakannya tropidolimus Subanulatus hewan cantik mematikan dari Sulawesi untuk lokalitinya saya kurang tahu eh lupa lagi belum tahu kebetulan hari ini dia baru selesai shading baru selesai ganti kulit nah rencananya sekalian beres-beres nanti kita coba kasih minum kemudian kita coba kasih makan minumnya agak sedikit tricky ya untuk ular-ular jenis kayak gini nah saya biasa disini menggunakan spray untuk burung display ke area badan atau kepala selera daerah kepalanya dia kayak gini iyo 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 dah bopat kan ya pokoknya bagi kalian atau kita yang suka pelihara ular Viper pohon khususnya Subanulatus harus tetap berhati-hati ya takutnya kejadian kayak tadi dari posisi siaga juga dia tiba-tiba lompat nyampertangan amet-amet kosan terkena tangan nah untuk proses kasih minumnya yang biasa saya lakuin gini aja tiga semprot di bagian kepalanya nanti juga dia bingung dengan sendirinya atau kita juga bisa semprot di area tubuhnya supaya nanti dia bisa cari sumber air yang menggenang di sebelah mana dirantik juga bisa nanti dia juga jilat-jilat sendiri terus dia minum di ranting itu saya rutin lakuin hal ini antara dua sampai tiga hari sekali ya antisipasi jaga-jaga jangan sampai ular yang saya pelihara dehidrasi saya biasanya semprot antara 10 sampai 15 menit ya dirasa-rasanya sekiranya cukup untuk dia minum oh iya goblok-gobrol saya dapetin barang ini dari salah seorang breeder ternama di kota Bandung Jawa Barat itu tukang wekuk keliling atau yang biasa dia sebut sendiri King of wekuk Mang Aming Mang Aming atau Bang Irza nah untuk setting kandangnya saya sengaja ya pakaiin spagnum moss dan sedikit tanaman hidup sekalian sprop juga tuh tanaman hidupnya maksudnya fungsinya saya mempertahankan kelembaba di dalam kandangnya ya biar dia nggak terlalu kering juga mengingat sumban lotus ini kan ular di area tropis sedangkan di rumah saya cenderung kering jadi saya sebisa mungkin buat kandangnya supaya bisa seperti atau menyerupai di habitat aslinya gitu nah mungkin saya rasa sekarang udah cukup untuk dia minum sekarang saatnya kita coba kasih dia makan sekalian biar kalian tahu gimana gergetnya lihat viper pohon yang makan atau menerekam menyergap mangasanya nah kebetulan di rumah lagi ada indukan red yang lagi nyusuin kita culik satu anaknya sekalian meringankan beban si induk rednya untuk pemberian pakan biasanya saya melakukan sedikit provokasi supaya si ularnya terpancing tapi kalau misalkan ularnya udah mulai fokus ke makanannya tinggal tunggu di serga apa aja sih percobaan pertama tadi cuma strike doang ya mungkin masih kaget kita tunggu percobaan berikutnya nah bersiap tuh enak tuh ya Bro gigi giginya Bro ngeri ngeri sadap tembus itu sampai tulang ini nah biasanya setelah ini ditunggu beberapa saat sampai si tikusnya udah nggak lakuin pergerakan lagi ya atau misalkan tikusnya sampai mati baru dia mulai proses menelan makannya nah sebenernya yang ditunggu-tunggu sama saya ini begitu proses menelannya ya jadi nanti kita bisa lihat tuh kita bisa lihat taringnya jalan-jalan di badan si tikusnya harusnya sih dia mulai menelan dari kepala tapi kayaknya ini cenderung lebih deket ke bagian belakang ekor eh ke bagian belakang tikus kayaknya dia mulai menelan dari belakang kayaknya tuh kita perhatiin waktu dia menelan dia narik badan tikusnya dengan tariknya dia tuh kanan kiri kanan kiri yaduh itu momen yang bener-bener ditunggu-tunggu pecinta Viper sebetulnya dulu sebelum saya pelihara bal python saya lebih fokus ke ular-ular venom seperti ini ya cuma karena pertimbangan istri hamil dan persiapan menyambut sang buah hati gitu makanya saya sebenarnya udah vakum dulu nih di luar dunia venom nah mencoba peruntungan di bal python tapi setelah kemarin ada kontes di cimahi saya jadi tertarik lagi untuk pelihara Viper jadi deh saya keep lagi satu mungkin kedepannya bisa nambah dua tiga empat lima enam atau seterusnya jadi saya skip ya biar lebih singkat juga soalnya untuk proses penelanan sampai bener-bener masuk ke dalam mulutnya semua tikusnya lumayan lama juga waktunya nah ini sekarang posisinya ada di setelah leher nah sebenarnya setelah posisi kayak gini ada momen juga yang ditunggu sama saya nih ketika si tikus udah ada di perut ular terus ularnya dalam posisi nyaman nanti si ular tuh menganggap gitu sambil ngelipet ngerapihin taringnya gitu loh itu momen yang paling ditunggu sama saya sebenernya cuman di video kali ini saya gak dapet eh karena ularnya posisinya gak nyaman dan banyak bocil-bocil di belakang tuh kalau ngeliatin jadi ularnya masih siaga terus sampai dapet momen yang saya tunggu-tunggu ada beberapa jenis viper pohon yang seperti ini ya trops tropidolimus contohnya wagler dulu saya pernah punya wagler eh ya karakternya lebih kalem sih karakternya lebih kalem daripada subhanulatus terus ada satu lagi yang belum pernah kesampaian sama saya latin situs itu juga keren ya luar jarang tapi saya lihat di forum juga kemarin-kemarin ada beberapa orang yang keep ya warnanya cantik kalau gak salah dari mana ya Sulawesi juga gitu sama gitu saya kurang tahu pokoknya bagi kalian yang penasaran atau misalkan udah mulai keep nih sama viper pohon kayak gini tetep hati-hati ya usahakan safety force jangan utamakan ego kalian ya hitung-hitung apa ya jaga keselamatan diri sendiri lah jangan sampai kita melakukan hal-hal yang konyol dengan hobi kita oke mungkin segitu dulu video dari saya semoga semoga apa yang saya buat ini bisa menghibur bagi kalian oh iya kalau kau bisa kalau bisa juga bantu dukung saya ya dengan subscribe like komen boleh lah share juga boleh kita tunggu video saya berikutnya tentang hewan-hewan yang ada di rumah saya terimakasih wassalam terima kasih